Intro Truk syarat muatan angkut besi koil bahan bagu untuk pembuatan alat dapur mengalami kecelakaan tunggal di jalur Ngawi Solo, tepatnya di desa Gemarang, kecamatan Kedunggaler, Kabupaten Ngawi. Seluruh muatan truk terguling di tepi jalan. Naas, tempat kejadian berkara terdapat sejumlah pekerja bangunan saluran air. Hingga muatan besi koil tersebut menimpa dua pekerja bangunan. Salah satu korban pekerja bangunan mislan 30 tahun warga kecamatan Sudimoro pacitan mengaku jika saat kejadian dia bersama salah seorang rekannya sedang memasang batu untuk pembangunan saluran air. Tiba-tiba truk dari arah Solo menuju Ngawi itu lepas kendali hingga terguling setelah roda turun dari badan jalan. Seluruh muatan tumpah hingga menimpa dirinya dan seorang pekerja yang lain. Itu truk itu, mobil kanan, ya terguling langsung, ini tempat saya. Kamu tadi kerja di situ? Iya, waktu saya pasang batu nggak tahu itu, langsung nimpah itu. Saya mau lari nggak bisa saya. Udah tercepat gitu apa saluran itu. Terus cara keluar mas tadi gimana? Di bantuin orang-orang banyak. Tempat tercepat di kumpukan itu ya mas? Iya. Berapa orang mas yang tercimpakan? Dua. Dua orang yang kerja di situ ya? Iya. Yang tiga tapi yang satu nggak apa-apa. Dia udah nggak di situ kemaranya. Sementara sopir truk Muhammad Hakim 40 tahun Desa Tugu Kejamatan Recotangan Tulung Agung mengaku jika sebelumnya ia melihat ada kendaraan truk lain yang hilang kendali dari arah berlawanan. Untuk menghindari kecelakaan, ia membanting kemudi hingga turun dari badan jalan dan terguling. Tadi ada trotot, kayaknya ngantuk, ngantuk, ngerim, tunggu ke kanan, terus selalu saya buang kanan, terus masuk, lepas asfalt. Terus Bapak terguling ya? Iya. Tadi sempat menimpah orang juga ya Pak? Iya, iya. Ini muat apa Pak? Muat psikoyl. Dari mana mau ke mana ini? Dari Jakarta mau ke Munut. Terus untuk kondisi kurban diri yang tertimpah? Alhamdulillah nggak apa-apa. Jumlah lajat-lajat. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP, sementara kedua korban langsung dilarikan ke buskesmas terdekat. Untuk evakuasi truk naas tersebut, polisi mendatangkan satu unit truk derik. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV